Halo guys kembali lagi bersama saya disini jadi hari ini kita akan cerita singkat tentang perjalanan motor saya ini Sopra X125 Sopra X125 R ini motor penuh dengan kenangan lah bisa bilang motor penuh dengan kenangan biasanya dulu saya kerja sebagai awalnya pengetik-pengetik ya ngetik-ketik komputer buat-buat entah itu novel atau apa itu namanya cerita-cerita gitu pakai motor ini lalu selanjutnya apa namanya saya kerja di apa itu bank titil apa ya namanya koperasi pakai motor ini perjalanan jauh kalian soal kalian tahu jadi koperasi saya dulu itu ada di kalau nggak salah kita di Kertosono di mana ya tempat disanya wah sekitar saya lupa nah di Kertosono itu ini paling paling sering dipakai perjalanan biasanya antara ke nah hari Senin sampai Sabtu itu 7 hari kerja eh 6 hari deh 6 hari kerja itu kita pakai motor ini terus ya Nah entah itu hari Senin itu biasanya ke Tulungagung atau ke apa itu namanya caruban sana dan bisa ke Mojokerto pakai motor ini motor serba bisa kuat jadi jangan lupa oli selalu ganti biar sehat motornya rem juga jangan lupa pastikan rem keadaan sehat walafiat rem depan atau belakang itu ya pastikan ini juga Hai rantai ya biasanya sih rantainya itu kan tarikannya kita kan antara jalan tanjakan bisa tuh panas kena panas kena hujan gitu rantai harus kasih oli jangan baik jadi motor saya udah berapa lama ya kalau bisa dibilang ya dari 2016 berarti ya sekitar 6 tahun ya 6 tahun ini dikasih sama bapak saya ya kan saya pagi-pagi tuh pasannya no kalau nggak salah bau pagi-pagi habis mandi nyuci no hari minggu tiba-tiba kunci dilempar ke saya kunci nah kira kunci apa nih motor buat kamu Alhamdulillah saya dikasih motor sama bapak walaupun nanti juga uangnya saya ganti ganti lagi berapa ya dulu ini sekitar ya enam enam tujuh jutaan mungkin uangnya aku kasih bapak juga ya begitulah cerita singkat dari perjalanan motor ini motor supra x125 milik saya ya guys ya sekian terima kasih mantap silahkan di play video selanjutnya oke sekian